Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Hartono Saya salah satu bagian dari pendidik penduk pesantren Al-Hidayah Lazma Dan saya mewakili dari penduk pesantren tersebut Untuk mengikuti program OPOP tahun 2021 Penduk pesantren Al-Hidayah Lazma Merupakan salah satu unit Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah Lazma Yang terletak di kampung Belendung Desa Muara Bakti Percamatan Bebelan, Keupatan Bekasi Penduk pesantren didirikan pada tahun 2016 Di bawah asuhan Bapak K.H.J. Sam Komarudin S.H.G Jumlah santri yang menduk di pesantren ini Kurang lebih 85 santri dan santriat Ada beberapa program dan fasilitas yang berada di penduk pesantren ini Dari mulai tahfi, kajian kitab kuning, metodologi dakwah, milat santri, lestrasi pesantren, dan lain sebagainya Ada pun fasilitas yang berada di penduk pesantren kami Bisa memenuhi kebutuhan Yayasan terutama di pondok pesantren Tujuan harapan kami ke depannya Mudah-mudahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di pondok pesantren kami Namun juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas Sekaligus juga memberikan pendidikan berkarya terhadap santri Program ini mengalami beberapa proses Dari mulai mempersiapkan bahan-bahan produksi Di antaranya ikan emas, garam, micin, jahe, daun pisang, cabai, dan bumbu-bumbu yang lainnya Lalu pemanggangan, pengemasan, dan siap untuk dipasarkan Produk tersebut kami pasarkan ke semua masyarakat Dengan melalui pemagangan di warung, pinggir jalan, dan juga dengan cara media sosial Bahkan harapan kami ke depannya Agar bisa memasarkan ke setiap restoran-restoran dan supermarket Ke berbagai wilayah dengan pembuatan produksi yang lebih banyak Kami bersyukur kepada Bapak Pimpinan pondok pesantren Al-Hidaya Lazma Yang telah mendukung dan memotivasi dalam usaha ini Sehingga kami diberikan modal dan fasilitas tempat Untuk mengembangkan usaha ini dengan baik Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh